Ini adalah runtuhan sebuah candi di daerah Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kita lihat teman-teman ini, runtuhan pecahan-pecahan daripada batu batak kuno dan beberapa batu andesi tersebar di wilayah ini teman-teman. Subhanallah, ini adalah sebuah bangunan, bangunan candi, sisa-sisa daripada bangunan megah, karya daripada leluhur Nusantara, teman-teman. Dan di depan kita ini adalah batu andesi, potongan-potongan yang agak kecil, teman-teman. Dan beberapa batu batak kuno yang tersebar di area tempat ini. Ini menunjukkan bahwa tempat ini adalah sisa-sisa daripada sebuah bangunan kuno, karya leluhur kita, teman-teman. Kita lihat, Subhanallah. Ini yang zaman era ke-4, ke-13, tahun apat ke-13, itu Sriwijaya sama Majapahit. Apa pendek? Raja Sriwijaya sama Majapahit berarti? Ini era sebelum Majapahit, kan diteruskan Majapahit. Ada itu, batu-batu andesi, batu-batu apa itu namanya, batu yang besar-besar di atas. Itu banyak kok besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita akan menelusuri sebuah temuan candi yang dulunya dianggap bunden, teman-teman ya. Kita lihat, Rahayu, Mbak, Rahayu. Kita akan memasuki sebuah rautuan bangunan kuno yang dimana tempat ini adalah dulunya bekas sebuah candi. Tempatnya berada di bawah pohon besar rindang ya. Tempat ini dianggap bunden oleh masyarakat setempat awalnya. Tapi setelah diteliti, banyaknya rautuan batu-batu kuno dan sebaran daripada batu andesit yang ada di tempat ini. Di sini adalah sisa-sisa daripada rautuan bangunan kuno kerajaan Majapahit, teman-teman ya. Kita lihat, itu adalah pohon rindang yang telah disakramkan oleh warga setempat, teman-teman ya. Dan kita akan menaiki area tempat ini, teman-teman, agar kita tahu bahwa di sini adalah bekas daripada rautuan sebuah bangunan kuno. Akarnya sudah mengikat, teman-teman. Kita lihat, akar daripada pohon ini sudah mengakar di seluruh area bangunan. Dan kita lihat, di sini juga ada pohon yang sudah tumbuh begitu besar di area tempat ini. Dan kita lihat pecantem bikar, petahan kendi, dan beberapa artefak-artefak lain yang ada di tempat ini, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa di sini dulu ada sebuah kehidupan, ada sebuah makhluk yang bersosial di tempat ini, yang jelas bukan orang sembarangan, teman-teman. Karena dilihat dan pecahan-pecahan kendi, pecahan-pecahan tembikar yang ada di tempat ini. Subhanallah, subhanallah. Dan kita lihat, hancurnya batu-bata yang ada di depan kita ini adalah bukti secara real. Bahwa di tempat ini adalah sisa-sisa daripada struktur bangunan kuno. Rahayu wah, rahayu. Kita lihat, teman-teman ya. Kita lihat, ini adalah beberapa pecahan-pecahan batu batak kuno dan bercampur dengan batu andesit, teman-teman ya. Dan ditumbuhi oleh pohon yang begitu rindang disakralkan oleh masyarakat setempat. Dan beberapa pohon-pohon telah ditandai dengan kain kuning. Artinya tempat ini sudah disucikan dan dianggap sakral oleh masyarakat area tempat ini. Bahkan orang-orang yang jauh dari tempat ini, teman-teman ya. Subhanallah, Subhanallah ya. Tempat ini sangat luas sekali, teman-teman ya. Kurang lebih 20 meter kali 20 meter. Kurang lebih ini yang nampak daripada bangunan ini. Dan coba kita fokus kepada pandangan di depan kita ini. Ini adalah area di sebelah timur. Di sisi timur daripada temuan struktur bangunan ini, teman-teman ya. Subhanallah. Dan itu tercaicar batu batak kuno dan juga ada batu andesit, teman-teman ya. Bahkan batu-batu batak kuno, struktur itu di depan kita masih tertata ya. Walaupun tidak banyak, teman-teman ya. Dan kita akan terus menelusuri area-area cani ini, teman-teman ya. Dan kita lihat, di depan kita ada sebuah, dua buah, batu batak andesit ya. Dan pecahan-pecahan batu batak kuno. Kita akan mencari juru pelihar tempat ini. Dan kita akan bertanya langsung mengenai sejarah ditemukannya struktur reruntuhan bangunan ini. Kita lihat. Ini adalah beberapa bagian batu andesit. Coba kita lihat, teman-teman ya. Itu adalah batu andesit yang telah tersebar di area ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Dan masih banyak sekali batu-batuan andesit di area tempat ini ya, teman-teman ya. Subhanallah. Puluhan batu andesit ya, tertata rapi. Dan itu adalah beberapa batu batak kuno. Yang didata di atas batu andesit oleh warga teman-teman ya. Mudah-mudahan empat ini segera dieskavasi oleh balai pelestari kebudayaan. Agar tahu, untuk daripada struktur bangunan cantik ini. Kegunaannya untuk apa dan di era pada zaman siapa, agar kita tanggung. Meskipun, hanya bisa diasumsikan. Kalau bakarnya yang menyatakan, maka bisa menjadi rujukan buat kita semua. Bahwa di tempat ini adalah ada sebuah bangunan candi. Ataupun bangunan suci. Kita juga tidak tahu, teman-teman ya. Subhanallah. Kita lihat. Tanaman di tempat ini begitu besar dan rimun, teman-teman ya. Sehingga kita di tempat ini merasa sejuk ya. Dan itu adalah batu batak andesit. Batu andesit yang telah ditata untuk naik ke area lokasi tempat yang disakralkan atau dianggap budeng. Konon di tempat ini saat ruah desa atau ruatan desa sering dibuat hajatan yang syukuran oleh warga tempat. Karena dianggap tempat ini adalah punden desa, teman-teman ya. Dusun Kademangan. Dan ini adalah nampak atanan batu, batak kuno yang masih asli ini, teman-teman ya. Ini bukan ditata masyarakat, bukan ditata warga. Ini adalah sisa bangunan yang masih asli ya. Kita lihat, nampak sekali teman-teman ya. Mungkin hancurnya daripada bangunan ini adalah dampak daripada bencana alam, teman-teman ya. Kita juga tidak tahu sehingga hancur lebur seperti ini, teman-teman. Hanya nampak sih sedikit sisa-sisa yang masih ada. Minimal sisa-sisa daripada bangunan ini bisa buat rujukan. Dan kita juga belum tahu di bawah daripada bangunan ini. Sebelum di eskapasi oleh pihak-pihak yang terkait. Seperti BPJGP, apa arkeolog teman-teman ya. Subhanallah, Subhanallah. Kita bersyukur ya, bahwa kita terhadapkan yang sangat hebat ya. Sangat hebat. Dalam segi pembuatan sebuah bangunan. Mereka selalu membangun dengan sangat canggih. Nah, dengan memakai strategi apa, sehingga bangunan-bangunan itu meskipun dari batu batak kuno, namun bisa merekat teman-teman. Hancuran daripada struktur bangunan ini kemungkinan terkena bencana alam pada waktu itu. Atau mungkin dihancurkan oleh penjajah Belanda atau yang lain kita juga tidak tahu teman-teman ya. Yang jelas, ini adalah sisa-sisa dari badan bangunan canggih di tempat ini. Subhanallah. Kita lihat ini. Ini adalah sisa-sisa bangunan yang masih butuh teman-teman ya. Tantanan struktur batu batak kuno. Yang menunjukkan bahwa di tempat ini adalah sebuah area struktur bangunan kuno. Kita lihat. Dan di tempat ini, 80% memakai batu batak kuno, teman-teman. Batu batak merah kuno. Karena pendahulu kita, di era masa kerajaan Majapahit, yang ditemukan di Kabupaten Terowulan, selalu memakai batu batak kuno. Untuk bangunan teman-teman ya. Jadi kita bisa berasumsi bahwa ditemukannya struktur candi di tempat ini adalah sisa-sisa daripada kerajaan Majapahit. Ini bangunan suci atau tempat tinggal bangsawan atau kurung rumah dinas daripada pemerintahan di era kerajaan Majapahit. Kita juga kurang bisa mengansumsikan, teman-teman. Kita hanya bisa menduga bahwa tempat ini adalah sisa-sisa daripada bangunan. Peluhur Nusantara. Karena dilihat dari bentuk bangunan dan bahan bangunan yang ada di tempat ini. Kita akan langsung bertanya kepada juru pelihara tempat ini, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejarahnya ditemukannya, apa yang mau di sini? Ditemukannya ikut rian zaman era ke-4, ke-13, tahun apat ke-13. Ikut itu Sriwijaya sama Majapahit. Ada Sriwijaya sama Majapahit berarti. Berarti era sebelum Majapahit, kan diteruskan Majapahit. Ada itu, batu-batu andesit, batu-batu apa itu namanya, batu yang besar-besar itu di atas. Itu banyak kok di sana. Peninggalan yang berupa batu andesit itu ada ya? Ya ada. Berarti di sini tidak hanya batu batu batak kuno, tapi batu batu andesit juga. Iya ada, ada macam-macam. Itu ada serpian itu candi yang pecah dulu. Ini diperkiraan bangunan suci atau mungkin rumah? Suci. Oh jadi tempat peribadahan ya? Iya, tapi ini bukan makam. Bukan makam. Tidak ada makam sama sekali. Tidak ada. Berarti memang ini murni tempat sesembahyangan orang? Hindu. Hindu zaman dahulu ya, termasuk zaman Raja Majapahit itu boleh. Belum ada ini ya kabar ekskawasi dari pihak Balai Pelestari Kebudayaan. Tidak tahu ya, itu ada orang yang agak pendek itu agak hitam itu. Itu apa namanya, katanya sih mau direparasi. Di eskawasi. Saya kan minta eh apa, bilang gitu ya juga. Saya minta oh itu tempat untuk orang peristirahatan. Kan yang jauh, ada kamar mandi nih. Ya memang harusnya gitu. Ini belum ada bu ya? Belum sama sekali. Ya mudah-mudahan lah, nanti pihak Balai Pelestari Kebudayaan segera melakukan eskavasi penelitian terhadap ini. Meninggalan era siapa nanti kan akan pasti ketemu. Ini kan namanya orang tempatnya. Yang menempati tempat ini dari makhluk lain. Iya, ini kan namanya orang tempat galerung. Itu dulu saya sudah kayak mimpi tapi dibawa. Itu dulu itu dibawa. Jadi saya tahu, bukan saya mengarah cerita. Tidak ini. Petunjuk melalui mimpi ya? Iya, tapi jalan. Betul-betul. Jalan ke atas. Ini buah ternggulung. Namis-namis. Ya kalau ternggulung memang ada sejarah. Iya. Biasanya dulu kan abu raja atau abu-abu orang berpangkat dulu kan mesti ditanamin pohon ternggulung. Itu pasti. Itu yang kecil itu sana itu mau nih. Mau nih yang buat teruja. Itu jaman dahulu sama babal itu lalu apa itu nih nangka muda. Ya mudah-mudahan ada perhatian dari pihak Balai Pelestari Kebudayaan pun segera dieskavasi ataupun diteliti ini peninggalan siapa. Biar jelas keberadaannya kan. Iya. Seperti itu. Kamu bisa penerima kasih bu ya. Iya, sama sekali. Itu sebenang berpangkat. Tapi dia kamu bisa penerima kasiharnya. Aaa. Terima kasih.